Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Berbagai media terkenal di Indonesia seperti Kompas.com, PikiranRakyat.com, Liputan6.com, Viva.com, Detik.com, Ayobandum.com dan lain sebagainya turut menyoroti berita viral makam Upin-Ipin yang bukan ada di Malaysia tapi di Palu, Sulawesi Tengah Indonesia. Berikut ini akan kami kutip salah satu berita selengkapnya dari Ayobandum.com. Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan makam Upin-Ipin yang ternyata ada di dunia nyata. Siapa sangka ternyata makam Upin-Ipin ada di Indonesia bukan di Malaysia, di mana lokasi sebenarnya. Sebuah akun TikTok at argaris bawah syam.no.2 membagikan video bahwa makam Upin-Ipin berada di Palu, Sulawesi Tengah Indonesia. Ini yang katanya viral, yang bilangnya dari Malaysia, Hei ini itu ada di Palu Guis bukan di Malaysia, ucapnya dikutip ayobandum.com. Video tersebut diunggah pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022 dan sudah ditonton oleh 986,1 ribu orang. Dalam video tersebut terlihat ada dua makan dengan tulisan Upin dan Ipin berwaran biru. Pada makam pertama yang tertulis nama Ipin wafat pada tanggal 2 April tahun 1996, sementara makam kedua tertulis Upin yang wafat tanggal 6 Agustus tahun 1995. Seperti berita yang beredar, Upin dan Ipin merupakan satu keluarga yang mengalami tragedi kecelakaan ketika mereka sedang berlibur pada tahun 1995. Upin meninggal di tempat kecelakaan bersama kedua orang tuanya ibu dan bapak. Sedangkan Ipin mengalami koma. Disebutkan bahwa opa atau nenek dari Upin dan Ipin tidak ikut dalam rombongan sehingga selamat dari kecelakaan maut itu. Sedangkan Kak Ros selamat dan sembuh namun mengalami trauma berat. Bahkan Kak Ros masih berhalusinasi bahwa Upin dan Ipin masih hidup. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.